Kita masuk di segmen terakhir untuk perbincangan kita hari ini dengan Michelle Chokosaputro, CEO dari Dan Liris Group. Michelle, kembali dengan kecantikan ibu dari tiga orang anak yang juga CEO dari Dan Liris Group. Ini belum selesai kayaknya, walaupun sudah satu, dua, tiga segmen kita bahas tentang Michelle begitu dalamnya, begitu luasnya. Anak-anak, ketiga anak ini, laki-laki pula, dikaruniakan ke kalian, Peter dan Michelle. Kepengen mereka mau jadi apa? Gede, meneruskan Dan Liris? Atau mereka boleh melakukan apa saja? Karena kalau nanti berubah jadi 20 ribu, 25 ribu karyawan, sayang kan? Iya, suami saya dengan saya juga sudah terus berdiskusi tentang ini, tapi kami percaya bahwa anak-anak mungkin tergantung Tuhannya, bukan tergantung saya atau anak saya. Jadi memang kami juga terus mendoakan, tapi kami selalu bilang sama anak-anak harus tanya sama Tuhan, harus punya relasi dengan Tuhan, supaya Tuhan mengarahkan anak-anak ini. Kamu juga melihat dalam kuara begitu dekat dengan ibadah, dengan Tuhan, dengan hubungan dengan ilahi ini begitu dekatnya. Ini memang kalian Michelle lakukan dari kecil kepada anak-anak atau memang sudah diwariskan dari almarhum Pak Hardiman dan Ibu? Menurut saya memang saya dan suami mungkin tidak terlalu banyak melakukan religiusitas, aktivitas-aktivitas banyak, tapi we're very spiritual dalam arti kami percaya bahwa prinsi hidup kita nomor satu adalah ya Tuhan. Seperti itu, jadi buat apa buang waktu mengerjakan hal-hal yang tidak penting, yaitu waste of time, sia-sial lah seperti itu. Jadi kami juga percaya saya mau... Tapi kamu nggak ada di arisan-arisan, acara-acara Ibu Ibu Sosialita, nggak pernah, nggak pernah. Jadi memang percuma saya merencanakan masa depan untuk anak-anak saya kalau itu tuh bukan rencana Tuhan. Mendingan saya berjalan bersama-sama dengan anak saya, bersama dengan Tuhan untuk membangun masa depan anak-anak. Jadi bukan berarti anak-anak bisa melakukan apa aja juga tidak. Tapi saya bilang sama anak-anak sekarang tugas mereka adalah belajar bertanggung jawab pada Tuhan dalam pelajaran mereka. Nanti mereka biarlah mereka melihat jalannya sendiri. Kalau mereka pada akhirnya memutuskan untuk meneruskan dan liris, I'll be very happy. Tapi kalau tidak saya akan mendukung mereka, bahkan misalnya mau jadi pendeta pun saya berusaha mempersiapkan diri untuk mendukung mereka misalnya. Dan saya yakin Tuhan kasih jalan untuk dan liris gitu. Tapi apa yang terbaik bagi Tuhan itu yang saya ikut. Berserah. Berserah. Dan nomor satu mungkin anak-anak harus takut bahwa ada kuasa yang lebih besar daripada kekuatan mereka. Jadi bukan hanya meneruskan untuk uang, untuk kekuasaan gitu ya. Tapi siapa tahu suatu hari misalnya mau memilih seperti Mark Zuckerberg mungkin atau Bill Gates, siapa tahu dengan mereka sukses mereka make a difference in the world. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Benar, benar. Oke. Untuk keluarga Indonesia, Michelle. Kita melihat bahwa akhir-akhir ini bahkan persatuan kita juga terkesan mulai dikelitik gitu, digelitik. Melihat keadaan kita saat ini, Michelle, yang baru saja berulang tahun, ya. Minggu yang lalu, happy belated birthday, Michelle. Michelle, kamu ada pesan nggak kepada keluarga Indonesia kalau dikaitkan dengan kesatuan, persatuan kita saat ini? Ya, saya merasa, saya percaya ya bahwa Indonesia ini kan tidak dibangun oleh satu orang. Kita juga berhutang banyak terhadap nenek moyang-nenek moyang kita yang mungkin agamanya juga beda dengan kita, rasnya juga beda. Jadi, Indonesia bukan hanya milik saya atau Novita atau seseorang, Indonesia milik semua. Dan seperti saya bilang tadi bahwa keluarga saya tidak bisa hidup tanpa karyawan-kewarga karyawan-karyawan saya yang notabene mungkin beda agama, beda ras. Tapi mereka melakukan untuk saya. Demikian juga ketika saya bekerja. Saya selalu memikirkan mereka yang mungkin berbeda. Tapi biarlah perbedaan itu kan justru memperkaya kita, justru menurut saya membuat hidup kita ini lebih berwarna, lebih indah seperti pelangi. Ya, daripada harus satu warna dan boring gitu ya. Jadi, mungkin orang berpikir uniformity is better. But I think unity is even better than uniformity. Contoh-contoh konkret kira-kira yang bisa kita, Michelle bisa berikan kepada keluarga Indonesia dalam bentuk kesatuan, benek kategor kita, Michelle. Jadi, kalau tidak... Kalau keluarga memang saya berusaha menekankan anak-anak saya untuk bergaul dengan siapa saja, tanpa pandang bulu, menghormati mereka yang mungkin masih sholat mungkin, misalnya mbaknya masih sholat atau apa. Jadi, dan di Danilis pun kita seperti membiayai orang untuk umroh, ya walaupun saya non-muslim, tapi saya berusaha menekankan pada direktur-direktur saya, untuk mari kita, apa kan memang majority adalah muslim gitu ya, ayo mari kita buat program agar karyawan-karyawan kita bisa lebih tawakal, bisa lebih menjadi muslim yang baik, ya kan. Dan kita memberikan bantuan gitu, kita juga tidak memandang apa ya, didatar mereka agama apa, tapi fokus kepada kemanusiaan, fokus kepada apa yang mereka butuhkan seperti itu. Luar biasa. Saya masih selalu terpesona kalau sharing. Michelle, balik lagi dengan sebagai terakhir penutup batik, selain sebagai pemer satu bangsa kita, yang tadi kita sudah singgung, Sabang sampai Merauke sudah memakai batik, lalu juga di beberapa kantor pemerintahan, bahkan seminggu tiga kali sudah memakai batik. Nah, tapi ada juga yang belum melihat batik sebagai sesuatu yang harus terlalu dibanggakan untuk dipakai. Kamu ada pesan nggak untuk hal ini atau tips-tipsnya? Ya, bagi saya memang saya tidak mau mempropaganda orang untuk eh love batik dong gitu, tapi justru saya sebenarnya men-challenge desainer-desainer yang ada, let's make a great batik for everyone, sehingga mereka-mereka yang memang apa ya, mungkin apa ya, sinis atau pesimis dengan kerennya batik supaya tergiur gitu ya. Karena at the end of the day, customers are our king dan mereka memang punya choice. Tapi setuju apa yang kamu katakan sih Michelle, karena kalau batik, mungkin jam dulu kita pakai batik kayak, oh kayak duster gitu ya. Iya, 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 betul. One cut, pup, begini lagi. Terus kita masih pakai bahan pinggang, terus kedoloran, nggak pas badan. Kedanam bahannya nggak enak, fitnya nggak bagus, dan justru karena itulah saya membuat brand batik, dan sebenarnya saya kan belong to Indonesian Fashion Forward by Jakarta Fashion Week, itu juga berusaha merangkul desainer-desainer yang lain untuk let's make a great product. Saya ada beberapa desainer juga yang sudah mulai produksi di pabrik kami, supaya mereka bisa semakin maju, semakin memperkenalkan produk mereka, bisa lebih mesh lagi produk mereka. Dan bangga, iya, iya. Itu yang paling utama, paling bangga, wey, selain barisan batik, saya bisa bangga pakainya dan fashionable. Betul, betul. Iya, iya, iya. Jadi biarlah kita yang merayu customer kita dan menunjukkan, eh, pakai batik juga bisa cool and fashionable and on trend, supaya mereka pada akhirnya juga terbunjuk. Terbunjuk untuk memakai batik. Ada pesan-pesan lagi yang ingin Michelle tambahkan, dalam waktu dekat, atau mungkin dalam waktu dekat ini Michelle ingin melakukan apa? Karena setiap Fashion Week, pagelaran busana, saya selalu mendapat undangan dari batik, terus kamu kayaknya nggak ada capek-capeknya deh, nggak ada lelahnya. Ya, harus maju terus. Ada acara dalam waktu dekat? Ya, mungkin nanti Oktober nanti kita ada Jakarta Fashion Week. Jakarta Fashion Week udah mau lagi ya? Iya, itu setiap tahun ada. Jadi, ya, apa, kami lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan untuk fashion show itu. Cuman mungkin kalau pesan, mungkin ya tingkatkan persatuan kita, kita beda. Tapi, justru itulah sebenarnya yang membuat kita itu bisa, apa ya, bisa bersatu, lebih indah. Kita dengan saudara kita juga berbeda kok. Tapi, nyatanya keluarga bisa tetap bahagia, bisa tetap bersatu, walaupun mempunyai beda pendapat. Justru, kalau saya di perusahaan saya, saya lebih suka ketika direktur saya mempunyai pendapat yang macam-macam. Sehingga kita mempunyai perspektif yang full, yang holistik. Alangkah bahayanya kalau di perusahaan, saya hanya punya satu suara dan semua yes man atau semua ikut itu saya. Jadi, kalau saya seperti itu, saya tidak tahu mana yang benar, mana yang... Saya mungkin jalan tot atau masuk jurang, saya tidak pernah tahu. Jadi, justru saya menghargai sekali ketika ada orang-orang saya yang berani mengumpulkan pendapat. Jadi, alangkah baiknya sebenarnya juga alangkah indahnya keluarga-keluarga di Indonesia ini juga seperti itu ya. Melihat perbedaan itu justru di-embrace, di-rangkul. Dan menambah pengetahuan saja, menambah kita itu lebih bijaksana, lebih punya perspektif yang yaitu holistik. Daripada kita mungkin hanya satu itu ya, sempit. Setuju banget. Terima kasih banyak Michelle. Iya, terima kasih. One more time. Happy belated birthday. Thank you. Biar ulang tahun membuat Michelle menjadi lebih bijaksana. Terima kasih. Lebih mencintai karyawannya pastinya yang sudah menonton. Iya. Peter, salam untuk Peter, salam hormat. Dan juga untuk ketiga anak di rumah. Terima kasih. Baik, dengan mengetahui fakta batik sebagai sang pemersatu bangsa ini, tentunya akan meningkatkan perasaan bangga kita terhadap kain batik. Jika bukan kita, lalu siapa lagi yang akan mencintai bangsa dan bangga dengan kebudayaan Indonesia? Sebelum berpisah, simak tips happy parenting dari saya berikut ini. Batik di Nusantara telah menjadi pemersatu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, semua pakai batik. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya bangsa. Batik memang begitu fenomenal. UNESCO pun kini telah menobatkan batik sebagai warisan dunia yang tak boleh dilupakan. Sekarang tinggal kita sebagai bangsa Indonesia untuk menjaga, merawat, dan melestarikan batik. Agar anak cucu kita kelak dapat menggunakan kain sang pemersatu bangsa ini turun-temurun. Mari kita rawat bangsa kita dengan teguh bersatu dan tidak membiarkan siapapun untuk berani mengusiknya. Saya Novita Tandri, Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Tips tadi mengakhiri Happy Parenting episode kali ini. Semoga obrolan kita dan tips-tips yang diberikan dapat menginspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih untuk Pristine yang sudah mensponsori acara kita. Minum Pristine Detox setiap hari. Dan juga terima kasih kepada Martha Tilaar untuk hampir yang begitu indah. Yang akan kami berikan kepada narasumber kita di akhir acara ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Tandri, undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.